Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati balik lagi ya kita dari dealer honda badorai motor rimbo bujang nah kali ini seperti biasa kita bakal mereview salah satu motor honda lagi yaitu ada di bit delug nah varian warna dari bit delug ini ada 4 ya teman teman ada yang warna hitam, warna green atau warna hijau warna silver dan warna biru nah kali ini kita ready yang di warna hitam yang aksesoris ya teman teman nah fitur fitur apa aja yang ada di motor bit delug aksesoris ini kita bakal bahas satu persatu nah jadi yang membedakan bit delug aksesoris dan yang biasa itu ada di bagian alas kakinya ini ya teman teman kalau untuk bit delug yang biasa itu dia tidak ada alas kaki seperti ini dan ada list warna silver di bagian lampu depannya untuk bit delug yang aksesoris dan ada pelindung kenal pot juga disini warna silver ya ini khusus yang tipe aksesoris dan pelindung mesinnya disini juga warna silver juga ya teman teman nah satu lagi di bagian aksesoris ini ada bagian warna silver ini di bagian sebelah kiri ya nah kalau untuk yang biasa itu dia tidak ada list warna silver seperti ini nah untuk fitur yang pertama untuk bit delug itu ada di bagian lampunya nih lampu depannya itu sudah menggunakan LED headlight atau pencahayaannya itu sudah menggunakan lampu LED sehingga penerangannya lebih terang dan lebih fokus untuk teman teman yang suka berkendara di malam hari pastinya ini sudah lebih aman banget ya karena sudah memiliki penerangan dengan lampu LED sehingga lebih terang dan lebih fokus untuk pencahayaannya nah sekarang ke bagian speedometernya nih teman teman speedometernya sudah menggunakan kombinasi digital panel meter semakin stylish dengan panel meter yang canggih dilengkapi lampu indikator eko untuk kemudahan informasi berkendara jadi informasi berkendara di speedometernya sudah lebih lengkap sehingga memudahkan teman teman melihat informasinya di speedometer ini nih sudah lebih canggih dan keren banget ya nah selanjutnya ini ada di bagian ban ya bannya itu sudah menggunakan ban tubeless dengan desain velg yang sporty menjadikan tampilannya itu sudah lebih sporty dan keren banget lebih percaya diri beraktivitas kemanapun berkat tampilan yang semakin keren nih jadi bannya sudah menggunakan ban tubeless dan pastinya sudah lebih aman untuk berkendara ya teman teman nah selanjutnya ini ada di bagian bagasi atau jognya ya teman teman untuk jognya ini sudah menggunakan bagasi luasnya 12 liter sekali ada tempat buat barang lebih banyak dengan kapasitas bagasi yang lebih besar nah buat teman teman yang suka membawa barang bawaan banyak ya ini bisa banget ditaruh disini aja karena bagasinya sudah memuat 12 liter sehingga lebih banyak memuat barang bawaan nah untuk tanki bensinnya ya ini sudah memuat 4,2 liter kapasitas tanki bahan bakar yang lebih besar membuat lebih nyaman saat berkendara jauh jadi gak perlu ngisi bahan bakar terus ya karena lebih irit karena sudah memuat 4,2 liter bahan bakar nah untuk bidilek ini dia masih menggunakan kunci mekanis biasa ya teman teman untuk cara pembukaan jognya ini dia diputar sekali ke kanan lalu tekan seat maka akan terbuka jognya nah selanjutnya di bawahnya ini ya teman teman di box ini kita buka disini ada USB power charger nih buat teman teman yang suka berkendara jauh takut hp nya lowbat ya sekarang gak perlu khawatir karena disini sudah ada USB power charger sehingga memudahkan teman teman untuk mengecas hp sobat honda ya saat lowbat saat baterainya habis jadi gak perlu khawatir tinggal ngecas disini aja dan diusahakan untuk kalau misalnya mau ngecas di motor ini ya dalam keadaan mesinnya hidup agar akinya tetap awet nah selanjutnya ini ada di bagian standarnya teman teman standar sampingnya itu otomatis mesin tidak dapat menyala saat standar samping dalam posisi turun sehingga mencegah pengendara lupa menaikkan standar samping jadi sudah otomatis nih kalau misalnya standarnya turun berarti gak bisa dihidupin mesinnya ya sehingga lebih aman nah rangka dari Bitila sendiri ini sudah menggunakan rangka ISAF ya teman teman semakin lincah berkendara dengan berteknologi baru sehingga motor mudah dikendalikan di segala kondisi jalan jadi kelebihan rangka ISAF ini dia sudah lebih mudah dikendalikan ya dalam berbagai kondisi jalan nah selanjutnya ada di bagian rem sebelah kiri ya teman teman rem sebelah kirinya itu sudah menggunakan tuas pengunci rem mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti ditanjakan atau turunan jadi dapat menahan remnya ya teman teman nah buat sobat Honda yang mau proses Bitila di kita ya bisa banget yang mau beli Bitila di kita bisa banget langsung datang ke dealer kita alamatnya di Jalan Palawan, Kelurahan Mandiri Agung Kecamatan Rimpu Bucang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi nah atau bisa juga proses via online di 0822 8566 0734 persyaratannya mudah banget nih cukup lampirkan KTP suami istri dan kartu keluarga kita bakal bantu prosesnya sampai selesai karena untuk harga Bitila sendiri ini mulai dari Rp17.845.000 untuk OTR Jambi ya teman teman nah sekian fitur-fitur yang dapat saya sampaikan dari motor Bitila ini mohon maaf bila ada salah kata saya akhirnya Assalamualaikum Wr Wb Salam Satu Hati